Selamat malam, Kak. Silahkan cantik, ada yang mau ditanya? Gini, Kak, kan Yesus pernah bilang, barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan selamatkan, Kak. Lalu, bagaimana dengan orang-orang yang hidup sebelum Yesus? Apakah mereka tidak selamat karena mereka belum ada Yesus padanya itu? Lalu bagaimana dengan orang sebelumnya, Kak? Terima kasih. Pertanyaan ini seru sekali ya. Bagaimana nasib orang-orang sebelum Yesus yang dilahirkan? Apakah dia selamat atau masuk neraka? Mari kita dengar jawaban Mihana yang ngelantur ke sana kemari. Coba sahabat netizen saksikan bagaimana peristiwanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di channel Studio Islam yang turut menjaga aklidah, mencerdaskan akal, dan menambah keimanan, serta berbagi pengetahuan untuk kita semua, siapapun, dan dimanapun sahabat netizen berada. Nah, bagaimana jawaban Mihana? Mari kita simak. Mariana, kamu agamanya apa? Saya Katolik, Pak. Oke, kalau kamu Katolik, katakan dengan sungguh-sungguh, taruh tangan kiri di dada, sudah? Sudah, Pak. Angkat tangan kanan, ikuti saya, katakan dengan sungguh-sungguh, Aku percaya Aku percaya Yesus Kristus adalah Tuhanku dan Allahku Yesus Kristus adalah Tuhanku dan Allahku Serta Juru Selamatku Serta Juru Selamatku Kucinta Tuhan Yesus selama-lamanya Aku cinta Tuhan Yesus selama-lamanya Amin Amin Haleluya Jadi gini, Mariana Kamu tadi katakan, ya, membuat narasi Sebelum Yesus ada Loh, Yesus itu siapa? Yesus itu adalah Allah itu sendiri Makanya tadi dibilang Joseph Allah, ya, atau sama tadi mojat ya Sebelum inkarnasi Yesus, ya, inkarnasi Allah Karena Yesus itu Permulaannya bukan ketika dia datang dalam rupa manusia melalui Bunda Maria Tetapi Yesus itu adalah Sang Firman Bapak Karena Bapak menyatakan dirinya melalui firmannya Jadi jangan katakan, sebelum Yesus ada Loh, emang kapan Yesus itu ada baru di awal pertama? Enggak, itu salah Karena Tuhan Yesus menyatakan, ya, di Yohanes 17.5 Sebelum dunia ini ada Kemuliaan Tuhan Yesus sudah kekal bersama-sama Dengan segala kekalan, ya Jadi Tuhan Yesus itu adalah Allah itu sendiri Yang telah datang dalam rupa manusia Yang disebut inkarnasi Allah Inkarnasi artinya Kelahiran makhluk manifestasi dari Allah itu sendiri Beda dengan reinkarnasi Orang Kristen tidak percaya dengan reinkarnasi Tetapi kita percaya Allah pernah inkarnasi, ya Inilah penyesatan yang berbahaya di dalam kekristenan Walaupun kami semua beragama Islam Namun sudah sepatutnya harus kami counter Karena ucapan Mihana ini bukan di dalam kamar Tetapi di media publik Dan tidak sedikit para pendeta yang justru menantangnya Karena dia menyelewengkan Biblenya sendiri Dengan teori-teori yang baru dan menyesatkan Yaitu teori inkarnasi Yang pertama harus saya tegaskan bahwa di Alkitab itu tidak ada penjilmaan Penjilmaan itu artinya berubah dari sesuatu keadaan Atau suatu identitas Lahir kembali atau muncul menjadi manusia Atau suatu pribadi atau suatu bentuk lain Banyak orang mengasumsikan bahwa Yesus penjilmaan secara mistik Ferman menjadi manusia Ini asumsi yang dipaksakan Justru akan bekerja Jadi kalau bicara soal penjilmaan Itu dunia kafir begitu Kalau dalam bahasa Inggrisnya pagan Dunia kafir Kalau orang percaya ada inkarnasi Ada inkarnasi maaf Ini percaya ada titisan Jadi ada orang pernah hidup mati Lalu masuk ke dalam diri Seseorang masuk dalam diri bayi Begitu Inkarnasi Makanya di masyarakat kita tahu ada orang-orang yang dipuja Karena dianggap, diakini itu inkarnasi Nah penjilmaan seperti ini di Alkitab tidak pernah ada Di perjanjian lama tidak pernah ada Di tradisi Yahudi tidak pernah ada Sahabat-sahabat netizen bisa mendengar sendiri ya Memang tidak pernah ada Studio Islam dan pendeta Erastus Berbeda akhidah dan iman Namun disini kita berbicara tentang kebenaran Kali ini tentang iman Kristen Yang memang tidak pernah ada Yang namanya konsep inkarnasi Nah sekarang kita melihat Aliran teologi protestan Ketiganya ini Satu kesatua Tapi tidak boleh dipisah-pisahkan Tapi tidak boleh juga jadi kesa begini Harus ala Bapak Ala anak Ala roh kudus Jadi satu Tuhan Tiga kepribadian dalam satu kesatuan Yang ketiganya tidak boleh dipisahkan Tapi juga tidak boleh dijadikan satu Jika masih kurang kami tambahkan lagi ya Berikut ini dari pendeta Sulistio Yang tidak setuju bahwa Tuhannya Berinkarnasi dengan kata lain Berubah-rubah Nah ini kan aneh tapi nyata Dan saya katakan Tuhannya orang Kristen itu seperti siluman Nah kalau namanya berubah berarti Eksistensinya berubah Kemudian pribadinya berubah Semuanya berubah Nah ini kan siluman Kristen yang cerdas saja Memilih untuk mu'alaf Ketika melihat perbedaan yang begitu banyak sekali Tentang rumusan ketuhanan di dalam kekristenan Apalagi yang murtad pasti menyesal setelah tahu Bahwa Tuhannya malah dianggap siluman Nah mari kita dengar kembali Bagaimana pembodohan dari seorang mihana Terhadap orang-orang Kristen Yang dia publish di media sosial Nah seperti ini cantik Bagaimana ya Darah Yesus Mengampuni manusia Dari sebelum Tuhan Yesus inkarnasi Ingat ya baik-baik Darah Tuhan Yesus Kristus Yang tercura di atas kayu salib Berkuasa Mengampuni dosa manusia Mulai dari zaman Adam Sampai manusia zaman akhir Bahwa Darah Yesus Kristus Ada ayatnya itu Cuman saya lupa ya Nah bagaimana caranya Bahwa darah Yesus berkuasa Mengampuni manusia Sebelum Tuhan Yesus datang Inkarnasi ke dunia Padahal mereka belum pernah melihat Mesias Caranya mereka percaya Mesias yang telah dijanjikan Sebab Nubuatan tentang kedatangan Mesias itu Sudah dinubuatkan Mulai dari zaman Adam Makanya Adam itu Mengajari anak-anaknya Untuk mempersembahkan korban Dari persembahan korban itulah Ya Manusia sebelumnya Mereka percaya Bahwa ada Mesias yang akan datang Memberikan pengorbanan Walaupun mereka tidak tahu Bagaimana cara Mesias akan memberikan Pengorbanan itu Tapi dengan cara mereka Mempersembahkan anak domba Mereka sebenarnya sudah percaya Mesias Nah itulah Mereka juga akan terhisap Kepada pengampunan Yang diberikan Tuhan Yesus Di atas kayu salit Nah disinilah kami tunjukkan Kebodohan si Mihana ini Yang ingin membodohi jemaat Kristen lainnya Tidak pernah ada ayat Bahwa Adam mengajari anak-anaknya Tentang persembahan Apalagi persembahan dengan darah Karena anak Adam yang lain Justru mempersembahkan buah dan sayuran Sahabat netizen silahkan baca ini ya Sekiranya habil yang jahat Maka buah dan sayuran kain Akan diterima Jadi Allah tidak memandang persembahan itu Apakah berbentuk domba atau sayuran Tetapi yang dipandang oleh Allah Adalah perbuatan baik Dari seorang manusia Jadi darah Yesus sebagai penembusan dosa manusia itu Benar-benar omong kosong belaka Hasil dari tipu daya iblis Yang sudah menyesatkan manusia Nah mari kita lanjutkan Bagaimana pembodohan Mihana Tentang kitab suci Bible Nah bagi orang-orang yang belum mendengarkan Incil Ya Ada nih orang di luar sana Belum pernah mendengar Incil sama sekali Tetapi Tuhan Yesus tahu isi hati mereka Karena sudah ada hukum di dalam hati mereka Sebab semua umat manusia di dunia ini Adalah ciptaan Tuhan Yesus Kristus Sebab semua umat manusia di dunia ini Adalah ciptaan Tuhan Yesus Kristus Jadi Ketika mereka mendengar Incil Pasti mereka percaya Itu pasti mereka selamat Karena Tuhan Yesus tahu hati mereka Tetapi Ketika Incil sudah diberitakan Mereka tidak percaya Mereka lah yang kekal dicampakkan ke dalam api belerang Karena Incil sudah diberitakan Namun mereka menolak Mereka akan binasa Sehingga ada tertulis ya Pemberitaan salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa Menurut orang-orang yang binasa Menganggap Yesus Yesus di salib itu adalah suatu kebodohan Ya ada ayatnya itu Pemberitaan Incil itu adalah suatu kebodohan bagi orang-orang yang binasa Tetapi bagi kita yang diselamatkan itu adalah kekuatan Allah Jadi sudah Tuhan Yesus sudah tahu Siapa yang akan selamat Siapa yang tidak Gitu ya cantik ya Oke kak Kamu udah bacal kita belum Kejadian sampai Wahyu Pernah baca kan kak Tapi kadang agak jenuh juga Soalnya setiap ayat itu pasti ada maknanya kan kak Ada makna setiap ayatnya Ini kadang Ini maknanya apa ya Kalau baca Hana Mihana Sepertinya kamu sendiri justru tidak pernah membaca kitab Bible-mu Jika kamu sudah pernah membaca kitab Yakni kitab Bible-mu Tidak mungkin banyak salahnya untuk tim studio Islam koreksi Yesus maha tahu hati manusia Kata Mihana Sementara kata Bible-nya ini justru Yesus tidak tahu siapa yang menyentuhnya Artinya Mihana ini benar-benar menipu dan mengkhianati kitab sucinya sendiri Nah bagaimana menurut kalian sobat netizen yang menyimak video ini Jika sebuah kitab sudah didustakan Lalu kebenaran apa yang akan kalian harapkan dari mereka Selain pembodohan berjamaah Yesus disalib itu adalah suatu kebodohan Karena durasi videonya yang sudah sangat panjang Jadi ini saja ya yang tim studio Islam perlihatkan tentang kebodohan Mihana Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya sahabat netizen Kami tim studio Islam mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton